Halo Sobat AC Liga, kembali lagi sama admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai berita terbaru dari Arema FC Eits, kalau lu Aremania jangan lupa subscribe channel ini Karena channel ini bakal update informasi menarik seputar Arema FC setiap harinya Oke, langsung aja kita bahas bos Arema FC telah memulai menggelar latihan untuk persiapan berlaga di seri ketiga Liga 1 2021 Meski pertandingan seri ketiga Liga 1 2021 baru akan dijalani pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 mendatang Tim Arema FC sudah mulai latihan lagi bos Latihan perdana Arema FC setelah libur singkat di akhir seri kedua di gelar di Stadion Kanjuruhan Malang Dalam sesi latihan, pelatih Arema FC yaitu Eduardo Almeida Menekankan kepada pemainnya untuk konsisten dalam bermain di seri ketiga nanti bos Pada seri kedua Liga 1 2021 yang lalu, Arema FC mencatatkan hasil yang tidak mengecewakan Dari 5 pertandingan yang dijalaninya, tim Singaedan mampu meraih 11 poin dengan rincian 3 kemenangan dan 2 kali hasil imbang bos Wajar jika Eduardo Almeida menekankan timnya untuk menjaga konsistensi Hal itu tidak lepas dari ketatanya persaingan yang bakal dihadapi oleh Arema FC di seri ketiga nanti Dan untuk bisa naik ke puncak klasmen, Arema FC harus banyak meraih kemenangan bos Nomor 2 Ada kabar terbaru mengenai amunisi pemain Arema FC yaitu Risky Dupebrianto Pemain satu ini yang sebelumnya dikabarkan mengalami cedera hamstring Dan kini dikabarkan pemain tersebut bisa tampil saat Arema FC melawan persik ke diri nanti bos Dokter tim Arema FC memberitahu kondisi terakhir Risky Dupebrianto Tim medis sudah melakukan observasi dan diagnosa mengenai cedera yang dialami pemilik jersey bernomor punggung 12 itu Dokter tim Arema FC juga mengungkapkan estimasi waktu pemulihan cedera dari Risky Dupebrianto bos Menurutnya, pemain berusia 24 tahun itu butuh waktu pemulihan selama 10 hari saja Jika dihitung dari setelah lagam melawan persiapai Surabaya yang lalu Masih ada waktu yang cukup baginya untuk bersiap menghadapi pemain ke-12 di seri ketiga melawan persik ke diri bos Nomor 3 Sebuah kabar kejutan datangnya dari striker asing Arema FC yaitu Carlos Fortes Yang meninggalkan kota Malang Carlos Fortes yang baru saja berulang tahun pulang ke negaranya yaitu Portugal Jelang bergulirnya kompetisi seri ketiga Liga 1 2021 Yang akan dimulai pada hari Jumat 19 November 2021 mendatang bos Striker berambut gimbal itu pun tak mengikuti sesi latihan tim Singaedan pada hari Rabu kemarin Menurut manajemen Arema FC Fortes pulang ke Portugal karena mengurus berkas yang berkaitan dengan anaknya yang akan masuk ke sekolah bos Arema FC tentunya tak mau kehilangan Carlos Fortes saat menjalani kompetisi Pemain yang memiliki rambut seperti Chuck Sodik itu kemungkinan akan kembali bergabung dengan Arema FC pada awal pekan depan Seperti yang diketahui, Carlos Fortes kini memiliki peran yang cukup besar untuk tim Arema FC Wars